Intro Presiden RI terpilih Prabowo Subianto telah memanggil tokoh-tokoh calon menteri, Wakil Menteri hingga Kepala Badan selama dua hari terakhir di kediamannya yang berada di Kertanegara 4 Kebayoran Jakarta Pusat. Adapun sesi pertama, Prabowo telah memanggil 49 calon menteri pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Kemudian Prabowo juga telah memanggil 58 calon wakil menteri hingga Kepala Badan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Pemanggilan 58 calon wakil menteri tampak sejumlah artis hingga influencer yang turut dipanggil Prabowo. Ada sekitar 6 artis hingga influencer yang datang ke kediaman Prabowo. Berikut deretan 6 artis hingga influencer yang menguat masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran. Di urutan yang pertama ada Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, ex-pembawa acara dan anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kemudian ada Giring Ganesha, mantan vokalis Niji dan kini menjadi politisi PSI. Selanjutnya Taufik Hidayat, mantan atlet puluh tangkis Indonesia. Kemudian Raffi Ahmad, artis dan kini pemilik Rans Entertainment. Kemudian ada Yofi Widianto, pentolan dari Kahitna. Selanjutnya di urutan ke-6 ada Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah, yakni influencer sekaligus pendakwah. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 16 Oktober 2024. Belum diketahui terkait posisi apa yang akan ditempati Raffi Ahmad, Yofi, Taufik dan Giring dan lainnya di kabinet Prabowo Gibran mendatang. Meski begitu, mereka kemungkinan akan mengisi posisi yang berhubungan dengan keahlian saat ini. Hal itu sempat disampaikan oleh Raffi Ahmad di Kertanegara pada selasa lalu. Seperti diketahui, Raffi Ahmad dikenal sebagai artis serba bisa. Selain menjadi presenter acara televisi dan bermain film, dia juga memiliki sejumlah bisnis di bawah bendera Rans Entertainment. Sama seperti Raffi, Yofi mengaku diminta Prabowo untuk bekerja membantu bidang ekonomi kreatif. Menurut musisi berusia 56 tahun itu, peran tersebut diberikan kepadanya karena ia telah bergelut di dunia kreatif sejak lama. Begitu juga dengan Giring, di mana dia tidak bicara banyak terkait pemanggilannya. Ia pun mengaku menyerahkan ke Prabowo untuk hasil pertemuan tersebut. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah presiden yang kemudian saya diberintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Ya saya belum tahu bahasanya seperti itu. Dan A. Raffi pun sama. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti... Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!